Houtman Paris Hutapea membeberkan alasan dirinya bersedia mendampingi kasus yang menyeret mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Pernyataan itu disampaikan Houtman saat memberikan keterangan pers, usai sidang pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kamis 30 Maret 2023. Sambo itu sudah kedatang surat kuasa untuk saya, untuk mewakili dia dan juga untuk mewakili istrinya, angkanya pun miliarder sudah diseduduhi, tapi saya mundur. Jadi saya bukan karena uang saya membela Teddy Minahasa, tapi waktu dia sebagai karopaminal di Propamame Sponry, dia banyak membantu kasus-kasus rakyat kecil di COVID-19. Dan setiap ada dugaan pelanggaran polisi waktu itu di COVID-19 atas rakyat kecil, setiap saya enggak duke dia karena dia adalah polisi dari polisi, dalam dua jam dia tangkapi langsung. Sebagai teman, masa saya tolak? Itu loh, sebagai teman. Dan kasus lain, pengabaman pun pakai pengacara juga. Gitu loh kira-kira ya. Hutman menegaskan bahwa tugasnya sebagai pengacara adalah membela kliennya dan mencari kebenaran. Kita kan, kita ini kan membela klien, kita ini kan mencari kebenaran. Kita itu, pengacara itu bukan untuk membela orang jahat, tapi mencari kebenaran. Mencari kebenaran. Apakah nanti bersalah atau tidak, itu terserah majelis. Ya jelas dong, kalau dihukum mati ya kita tadi, tensinya agak sedikit naik, itu wajar dong. Kita kan, kita kan harus setia sama klien pada saat itu. Adapun, jaksa penuntut umum menuntut IRJEN Teddy Minahasa dengan hukuman mati atas kasus peredaran narkotika jenis sabu. Hal ini disampaikan JPU dalam sidang pembacaan tuntutan di pengadilan negeri Jakarta Barat, Kamis 30 Maret 2023. Mantan Kapolda Sumatera Barat itu didakwa mengendalikan peredaran barang bukti sabu hasil sitaan Polres Bukit Tinggi. Sebelumnya, Hotman Paris juga sudah memprediksi bahwa kliennya bakal mendapatkan tuntutan berat dari jaksa penuntut umum. Hal tersebut disampaikan Hotman menjelang sidang pembacaan tuntutan JPU terhadap Teddy Minahasa. Hotman menyebut, perkara yang mencerah Teddy di tingkat pengadilan negeri memiliki tekanan yang besar dari publik. Terima kasih.